Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Fitur ini sangat membantu dalam penulisan akademis seperti laporan, makalah, atau skripsi. Karena kita tidak perlu lagi mengetik daftar pustaka secara manual. Yuk langsung saja kita mulai. Langkah pertama adalah memilih gaya kutipan yang sesuai. Di sini, saya akan menggunakan gaya apa atau American Psychological Association. Caranya klik type reference atau referensi di bagian atas, lalu di bagian citation and bibliografi, kita pilih style, kemudian pilih apa, atau gaya kutipan lainnya yang kamu butuhkan. Setelah memilih gaya kutipan, kamu bisa mulai menambahkan sumber referensi. Caranya, klik insert citation, lalu pilih add new search. Sekarang, saya akan memberikan contoh cara memasukkan referensi dari buku dan jurnal ya. Contoh sumber dari buku, pilih type of search sebagai book ya. Isi detail berikut, outdoor, title, year, city, dan publisher. Oke, kita coba buka e-book sebagai contoh ya, biar mudah dipahami. Ini ada sebuah buku yang berjudul Perpajakan Teori dan Latihan Soal, karya Siti Juleha. Oke, kita cari halaman yang menampilkan data tentang buku ini. Oke, ini data bukunya ya. Untuk outdoornya, Siti Juleha, kita copy. Di bagian outdoornya, ini kita klik edit. Kita paste di sini dulu namanya untuk mempermudah penginputan. Untuk aturan input outdoornya, kata nama terakhir, pertama, dan tengah ya. Namanya Siti Juleha ya, berarti firstnya Siti dan lastnya ini Juleha. Setelah itu, klik add. Jika outdoornya lebih dari satu, tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi. Misalnya, Siti Fatima Azhahra ya, berarti firstnya ini Siti, middlenya atau nama tengah ini Fatima. Dan kata terakhir namanya itu Azhahra. Oke, jika sudah, tinggal kita add ya. Jika semua outdoornya sudah dimasukkan, tinggal klik ok. Tapi karena ini hanya satu outdoornya, kita hapus dulu Siti Fatima Azhahra-nya. Setelah selesai, kita klik ok. Untuk title-nya, kita copy ya, Perpajakan Teori dan Latihan Soal. Untuk yearnya ini 2017, Siti-nya Surakarta. Publishernya ini, WC Pustaka ya. Jika mau menambahkan detail lainnya, bisa klik di bagian show all biblical graphic fields yang ini. Jika tidak, tidak apa-apa. Menyesuaikan saja, ini juga sudah cukup ya. Setelah selesai, klik ok. Maka referensi buku sudah ditambahkan. Oke, kita akan menambahkan contoh sumber dari jurnal. Lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Untuk type of search, pilih sebagai jurnal artikel. Isi detailnya juga sama, outdoor, title, jurnal name, year, page ya. Ini ada jurnal, kita coba inputkan ke daftar pustaka. Untuk outdoor ini, Dewi Aryani dan Febrina Rosinta. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Klik edit. Kemudian masukkan nama pertama, Dewi Aryani. Lastnya ini Aryani dan firstnya ini Dewi ya. Jadi, Arani Dewi. Oke, kita klik edit. Oke, masukkan outdoor yang kedua, Febrina Rosinta. Firstnya ini Febrina. Jadi, Rosinta Febrina. Setelah semua dimasukkan, klik ok ya. Untuk titlenya ini, pengaruh kualitas layanan terhadap pepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan ya. Untuk jurnal namenya ini, yang ini nih. Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Oke, untuk year-nya 2010. Untuk page-nya dari 114 sampai 126 ya. Kita klik show all bibliography field untuk menambahkan volume dan number of volume ya. Ini volume-nya 17, nomornya 2 ya. Setelah selesai, kita klik ok. Jika semua-sumbo referensi dimasukkan, sekarang kita tinggal membuat daftar pustaka. Oke, kita hapus dulu bagian yang ini. Sekarang kita ke citation and bibliography. Klik bibliography. Dan pilih format daftar pustaka yang kamu inginkan. Kita pilih format yang pertama, lalu klik. Maca Word akan menyusun daftar pustaka secara otomatis berdasarkan sumber-sumber yang sudah kamu tambahkan. Silahkan tinggal edit dan sesuaikan saja ya. Dan untuk menambahkan referensi dari jurnal secara otomatis, bisa ke Google Scholar. Cari judul jurnal yang diinginkan. Kemudian Google akan menampilkan beberapa jurnal seperti ini. Kita klik bagian kutip yang ini. Maka kita tinggal nyalin saja untuk daftar pustakanya. Misal kita pilih apa, kita copy. Kemudian salin di daftar pustaka kita. Oke, selesai. Nah, itu tadi cara membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Lengkap dengan contoh sumber dari buku dan jurnal ya. Sangat mudah bukan? Dengan fitur ini, daftar pustaka kamu akan lebih rapi dan terstruktur tanpa perlu repot mengetiknya secara manual. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tutorial menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.